Gimana? Suka enggak? Bisa liar-liaran kita malam ini, nak? Assalamualaikum Terima kasih, mas Ba, teman-teman kita Perkenalkan aku, Rodi Purba Di video ini, berpengar sebagai Bona Boleh tepuk tangan dong, teman-teman Yang berikutnya, silakan Mbak Radit Ya, Radit Yadika sebagai sahar Baik, kemudian Kak Ariel Selamat malam Saya Ariel Petun Sebagai minat Kemudian silakan Horas, saya Malin Shah Sebagai intani Dan Bang Saya Lina Marpaung sebagai mama Ya, baik Terima kasih banyak Kemudian selanjutnya Kami persilahkan untuk Bapak Sunil Soraya Saya Sunil Soraya Sebagai producer dan director Terima kasih Baik, terima kasih Terima kasih sudah hadir Sebelum Bapak Sunil Soraya mungkin mau menyampaikan beberapa kata tentang film ini Aku mohon untuk teman-teman media boleh duduk dengan rapi Karena sebenarnya sudah ada tempat duduknya ya Atau Serapi mungkin lah pokoknya Supaya teman-teman media yang lain di belakang juga Tetap bisa mengambil gambar dengan baik dan juga jelas ya Baik Semuanya terima kasih sudah hadir buat press conference malam ini Film catatan Harian Nantu Sinting Saya mau pertama terima kasih kepada seluruh tim saya di atas sini Ibu Rosy yang kasih saya cerita yang luar biasa ini Radit, Ariel, Mama, Rale Semuanya yang ikut serta dalam film ini luar biasa sekali Nanti kalian bisa nonton dan mungkin bisa kasih pengeluaran kalian Terima kasih Dan lokasinya di sekitar Jakarta aja sih Jakarta sama Jakarta aja Jakarta aja sih Dua bulan ya Kurang lebih ya prosesnya Oh di atas sana Baik Silahkan Pak Sunil Mungkin untuk jawab pertanyaan itu saya harus ceritain hubungan saya sama Rosy dulu ya Jadi Sebetulnya sih gak ada niat untuk direct biasanya Saya kan produce aja Cuma kebetulan Ada buku catatan Harian Nantu Sinting dikasih sama penulisnya Namanya Donna Dia kasih ke saya Beliau bilang Cukup baca ini buku Bagus deh Terus saya baca Saya baca Sehari saya baca Langsung saya bilang ini bagus banget Saya telepon Sama Rosy Saya bilang ini ceritanya bagus banget Saya mau dong Bu Rosy bilang Maaf Udah gak ada Udah gak available Ceritanya udah gak ada Udah Udah sama orang lain Dijual gitu Mulai saya ngomel-ngomel Lama gak kasih ke saya Gitu Tentang saya bikin komedi I fall I will love gini-gini Ya saya pernah tau Katanya gitu Ya tau dong Terus saya telepon terus Tiap minggu Saya telepon terus Udah gak bisa Katanya udah gak ada Coba dong Gak ada gak Saya telepon terus Ini gimana sih Gitu Hampir Dua bulan Tiga bulan Dua bulanan gitu Hampir dua bulan Ya gak bisa Kalau gak ada papa ya Ini udah terjual Tapi gak tau Hal ajaib dari mana Tiba-tiba suatu hari Rosy telepon saya Dengan Ini available Yang beli gak jadi bikin Katanya Oke dateng hari ini Ke kantor Kita langsung beresin Nah selama proses itu Habis itu covid ya Rosy Habis itu covid Tadinya mau syuting Sebelum covid Tapi ada covid Gak bisa syuting Jadi kita develop skenario Selama berapa tahun itu Semuanya perjalanannya Sambil mencari sutradara Tuh Mencari sutradara Cuman Selama proses itu semua Saya udah terlalu terlibat Dan saya bisa Ngerasain bagaimana Mendevelop dunianya film ini Karena memang Saya suka kultur Sejarah Action atau komedi Gitu kan Jadi kalau Waktu film sebelumnya Juga dia Kultur Padang ya Waktu itu Jadi Saya banyak research Saya suka Film yang saya bikin Saya bisa research Saya bisa cari tau Saya bisa lihat Selain Jakarta Selain Apa namanya Yang bergaul di Jakarta Apalagi sih Di daerah gitu Jadi pas saya lihat Batak Kebetulan ibu saya Juga lahir di Medan Jadi saya tau Sedikit-sedikit gitu Saya pelajarin Dan saya merasa Cukup Nyaman Kalau saya bikin ini Dengan visi saya Mungkin hari ini Bisa ditonton Bisa dimilai benar Visi saya Jadi Jadi pada saat saya lihat Saya baca ceritanya Segala macam Udah melekat aja Nih harus begini Harus begini Harus begini Tapi ternyata Pas syuting Gak segitu gampang Banyak perubahan Banyak hal Yang lain-lain Yang harus dilewati Tapi ya itu ceritanya Hasilnya Sebetulnya Waktu pertama kali Saya baca cerita ini Sebetulnya saya udah Ngobrol-ngobrol Kemeralin Gak lama 5 tahun ya 5 tahun yang lalu Cuman bukan Buat perannya Ariel Karena umurnya beda Peran ini Cerita tentang Pernikahan Pasangan Udah Jadi Perannya dibutuhkan Umur 25 tahun Itu Itu alasannya Kenapa Ariel Dan Saya juga udah casting Banyak orang Sebetulnya Walaupun Ariel Pilihan pertama Gak apun ya Saya gak tau itu Saya juga tau Jadi Kita casting banyak orang Tapi gak yakin Yang masih dihasilkan Gak tau sifatnya gimana Gak tau sifatnya gimana Gitu ceritanya Gak tau sifatnya gimana Gitu ceritanya Jadi Waktu kita casting Ini Ini keunikannya Tentang Komedi Komedi itu gak bisa Ngelucu Dan gak bisa Terlalu kering Dan gak bisa berlebihan Jadi Sifat aslinya Pemain itu Harus Udah cocok Untuk penyampaian Dialog Dan segala macem Dan saya Gak pernah nemuin Orang-orang lain Selama saya casting Nah pas Ariel dateng Sekali dia Coba langsung Pas banget Saya ditau Pasti bisa Gitu Itu Saya gak tau Yang jelas Di film ini Sudah Tepat perannya Masing-masing ya Mau itu Ariel Tatung Tepat sekali Untuk Minar Ya kan Reliance yang Tepat sekali Untuk Intan Saya rasa Kita sering bikin film Mungkin kalian Sudah nonton film saya Dan saya Usaha untuk bikin Karakternya Itu paling Paling penting Buat saya Karakter nomor satu Terus cerita Jadi Mungkin nanti Kalian bisa lihat Bisa menilai Gimana Cocok gak Ariel Sama casting Atau pas Kira-kira salah Bisa juga Bisa juga Kira-kira salah Tanya ditanya Kalau saya interest Atau enggak Sebenarnya waktu pertama kali Saya baca novelnya Saya benar-benar Senang banget Karena saya sendiri Dari Sumatera Utara Jadi Adat istiadat budaya Sumatera Utara Itu saya interest banget Dan kebetulan Saya orang Melayu Jadi saya Ingin sekali Belajar lebih banyak Bentang adat istiadat Batak Toba Maka aku bilang Apapun yang terjadi Aku mau coba Terlibat Belajar dikit juga Dari Pak Sunil Bagaimana Develop script Segala Karena saya udah mulai Produce juga On the side Terus Peran yang saya ditawarin Itu udah Dua, tiga, empat kali Coba makeup Atur ini Berapa kali Ke Bali Ke Jakarta Murus gitu Ternyata Memang Aku juga merasa Bahwa Peran yang diberikan Itu Kurang tepat Makanya Ya secara fair aja Kayak ini Kayaknya Pak Sunil Bisa mencari Orang yang lebih tepat Dan ternyata Dapatlah Orang yang lebih tepat Nanti kalau udah nonton Baru tau Orangnya siapa Baik Ternyata Ternyata